Intro Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mulai sharing saya dengan sebuah pertanyaan Mengapa ada orang Yang begitu mencapai puncak kari Dia bermasalah Mengapa ada orang Yang mendapat gelar Honoris causa atau doktor Dengan suma kumlaut Bermasalah Dan mengapa bagi orang-orang tertentu Yang begitu punya harta banyak Jadi bermasalah Jawabannya sederhana Karena kita tidak pernah dididik berkarakter Ya The big problem Indonesia Kita membangun Indonesia hari ini Itu tanpa karakter Ya Indonesia ibarat sebuah bangunan Itu rumah Tinggal Itu dibangun dengan bermacam-macam ilmu Ada arsitek Ada sipil Ada pertukangan Ada desain interior Dan segala macam Tapi merawat rumah tinggal Itu dengan satu ilmu Namanya perilaku Perilaku baik namanya karakter Jadi kalau membangun rumah tinggal Dengan segala ilmu Merawat rumah tinggal Yang namanya membangun rumah tangga Itu dengan perilaku Dengan karakter Tanpa perilaku Maka Indonesia sekarang terjebak Kita tidak tahu Endingnya seperti apa Saya sering ditanya Oleh banyak teman-teman Bagaimana masa depan Indonesia Saya mengatakan mudah-mudahan Adik-adik tidak frustasi Hanya Allah yang bisa menjawab Masa depan Indonesia Ya Karena ibu lupa bilang jujur Maka korupsi kita dahsyat loh Ibu lupa bilang jujur Kepada anak-anak Waktu kita kecil Maka di ruangan ini Kalau kita mau jujur Pada waktu sekolah Pada waktu kuliah Sampai hari ini Siapa yang Ujian tidak pernah mencontek Kita tunjuk tangan Kejujuran Indonesia adalah Tidak jujur Kedisiplinan Indonesia adalah Tidak disiplin Ini problem besar kita Karena ibu lupa bilang jujur Maka Kita lihat Sebuah lembaga pertambangan besar Sekarang undang memberikan Sebuah anugerah The best of catut nama Ya Keliatannya sepilih Indonesia sekarang Terprosoknya Luar biasa Ada banyak Hal Tadi sudah dijelaskan Ini anugerah-anugerah Yang kita tidak pernah Berkehendak Seperti itu Kalau kita melakukan Sesuatu dapat anugerah Seperti ini Bagi saya adalah Itu tergantung Lembaganya Kita nothing Tulus saja Kartini 1904 Habis gelap Terbitlah terang Kita lihat Kartini 2014 Berangkat gelap Pulangnya terang Ada perbedaan luar biasa Perjalanan kita Ternyata Begitu pakai kacamata Kartini Ya boleh juga ya Kita tidak punya karakter Ya Dunia perbankan di Indonesia Yang namanya Bank-bank besar Sekarang boleh melawan Microfinance Jaringan Microfinance Saya ada 500 Di Indonesia Saya ketua Dewan Wali Amanah BMT Indonesia Dan salah satunya adalah Untuk mengatasi Masalah lukiditas Itu namanya PT Permodalan BMT Sekarang di Equity Tower Lantai 27 Anda bisa bayangkan Yang tadinya teman-teman Hanya meja Di pasar-pasar Sekarang mereka bisa Memberi Kantor Paling mahal Di Indonesia Equity Tower Sudirman Central District Business Lantai 27 Dan disana saya menjadi Komisaris Utama Saya tidak memberikan uang Yang saya tularkan adalah Kalau Anda jujur Insya Allah Anda akan lebih baik Tapi kalau Anda bermain uang Saya tidak tahu seperti apa Ini buku yang saya tulis 2011 Bicara tentang Karakter Building Indonesia Menuju Indonesia Yang lebih baik Sederhana saja Adik-adik Kompetensi Kualitas manusia Terdiri atas 2K Kompetensi Dan karakter Kompetensi ini Bicara tentang kecerdasan Karakter ini Bicara perilaku Einstein mengatakan Kalau orang Hanya dilatih kecerdasannya Maka tidak lebih Seperti Mendidik Dogi Dan Bukan Einstein Mengatakan Saya mengatakan Kalau orang Hanya didik Tentang kecerdasannya Maka dia Akan lebih jahat Ketimbang Serigala Kenapa? Karena serigala Hanya diberi otak Sementara manusia Diberi otak Dan akal Otak dengan akal Berbeda Otak bicara Tingkat intelijensia Sementara akal Bicara tentang Baik buruk Dengan akal Manusia bisa mempelajari Siapa dirinya Dengan akal Manusia bisa mempelajari Siapa Tuhannya Dengan akal Manusia bisa melihat Baik buruknya Otak tidak bisa itu Dengan akal Maka Manusia Seperti Masyafeli bilang Homo Homeni Lupus Manusia serigala Bagi Serigala lainnya Karakter adalah Sejumlah sifat baik Yang menjadi perilaku Sehari-hari Kalau sifat baik itu Tidak menjadi perilaku Namanya nilai Ya Koruptor tahu Bahwa nilai jujur itu baik Tapi koruptor Tidak bisa mengatasi Masalah serakahnya Jadi koruptor bisa mengajar Tentang karakter Tapi koruptor Tidak bisa mendidik karakter Ya Adik-adik Terutama yang Perempuan Nanti menjadi ibu Sesibuk-sibuknya wanita Wanita itu paling tahu Kapan gaji suaminya Tanggalnya dia paling tahu Sesibuk-sibuknya wanita Dan mesti diingat Wanita itu paling tahu Berapa gaji suaminya Jadi kalau suatu saat Suaminya membawa uang banyak Di luar gaji Harus ditanyakan Kalau tidak ditanyakan Maka pembunuhan karakter Sudah masuk Karena garda terakhir Korupsi di rumah adalah Ibu Ibu Bukan bapak Ya Kalau bapak Kurat malunya sudah tidak ada itu Mau korupsi dia singkat saja Begitu pulang Istri lupa bertanya Maka pembunuhan karakter Terjadi sejak di dalam Kandungan Ya Indonesia menghadapi problem besar Baik Cerdas Sudah garu Cendana pula Baik Baik Tapi tidak cerdas Hidupnya pincang Dibohongin Cerdas Tapi tidak baik Namanya rusak Merusakan Ya Kompetensi Cerdasan Itu bicara tentang Peningkatan diri Maka Jebakannya Pada waktu Peningkatan diri Adalah Kita Lakukan Segala Cara Hati-hati Pada Pada waktu Ada beberapa Ada beberapa daerah Yang sudah Bermasalah Dia dicopot Dari Legislatifnya Kemudian menjadi Bupati Terpilih Kenapa? Karena masyarakat Hanya tahu Tentang dia Orang-orang yang tidak Pernah dikenal Tidak dipilih Ini sebuah problem Kita Jadi persoalan Indonesia Kita lihat Luar biasa Ya Karakter Ibarat Padi Kompetensi Ibarat Ilalang Menanam Padi Pasti Tumbuh Ilalang Menanam Rumput Ilalang Mustahil Tumbuh Padi Adik-adik Mau Lakukan Sesuatu Yang kira-kira Untuk memperbaiki diri Pasti ada Nafsu-Nafsu Yang muncul Kalau kita Tidak pernah Melakukan kebaikan Mohon maaf Misalnya Bapak saya Koruptor Maka Di rumah itu Kebaikan Hampir Musnah Hati-hati Ini Ya Karena di dalam Diri ini Ada seketul daging Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kalau baik Baiklah Kalau buruk Buruklah Daging ini Dipengaruhi oleh apa? Terutama oleh Makanan Jangan dilupakan Kompetensi Ibarat Mendirikan tangga Namun Karakter yang Menentukan Apakah tangga itu Telah bersandar Di tempat Yang Benar Dua hal Kembali saya mengingatkan Kualitas manusia Terdiri atas 2K Kompetensi Dan karakter Kalau Kompetensi Yang dilatih Seperti sekarang Dari Sabang Sampai Maroke Di seluruh dunia Itu kompetensi dilatih Karakter Di Indonesia Terutama Diabaikan Kita Kita perbandingkan Apa yang menarik Dari keluarga Barat Keluarga Barat Itu Anak-anaknya Sudah dilatih Dengan Luar biasa Artinya apa? Ada kesederajatan Ya Di Barat Anak Sejak di dalam Pandungan Diajak dialog Sehingga Kalau orang tua Diskusi Dialog Dengan anak Yang masih kecil Orang tuanya Merendahkan dirinya Caranya begini Supaya Pandangannya sama Jadi Tidak Seolah-olah Orang tua Ya Maka di Barat Sampai usia 18 tahun Anak Kalau masih Meminta uang Saku Rada-rada malu Sementara di Indonesia Sampai 40 tahun Anak masih Menjadi beban Ya Suatu saat Anak saya Saya panggil Sambil ngobrol-ngobrol Anak saya kedua Perempuan Eh Sayang Kamu umur kamu berapa sekarang? 25 tahun Kalau seandainya Abah Melihara kambing 25 tahun Gimana kira-kira? Anak saya agak Gemes-gemes juga Kalau 25 tahun Melihara kambing Berapa banyak Saya bisa dapat kambing? Coba kamu lihat sekarang Ayam Di atas pohon Habis Abis Ajan subuh Setengah enam Ayam sudah mulai turun ke jalan Cari makan Abah Tidak pernah melihat Ayam itu Kembali ke pohon Untuk melanjutkan tidurnya Sementara Di kita berapa banyak Setelah sholat subuh Kita Kembali Melanjutkan tidur kita Ya Kebiasaan saya hari ini adalah Bahada subuh Saya sudah bekerja Hari ini saya Menulis dan menulis Menumpahkan Apa yang sudah Jadi pengalaman Di masa-masa Ya Wisuda Soekarno ITB Tuan Soekarno Suatu saat Ijasa ini bisa robek Dan hancur Satu-satunya Yang abadi adalah Karakter Rektor ITB Indonesia Dilahirkan oleh Para pemimpin Jangan-jangan Indonesia sekarang Dipimpin oleh Manager administratif Saja Rakyat Seperti pengikut Bicara apapun Manager Bicara target Ya Sementara Pemimpin Bicara visi Rakyat Bicara tentang Kehebatan Siapapun Manager bicara tentang Kehebatan dirinya Sementara Pemimpin Bicara tentang Kekurangan dirinya Apa problem terbesar Indonesia hari ini Leader without Leadership Pemimpin Tanpa sifat-sifat Kepemimpinan Kenapa? Karena karakter Tidak pernah dibangun Perilaku baik Yang menjadi Sifat baik Yang menjadi Perilaku sehari-hari Itu adalah karakter Maka semakin banyak Sifat baiknya Leadershipnya semakin kuat Kalau kita tidak pernah Dilatih tentang Karakter kita Kita cerdas Tapi bermasalah itu Kita berharta Tapi bermasalah Saya penyanyi Tapi hati saya Tidak terhibur Karena saya punya masalah Maka kita lihat Beberapa artis Luar negeri Mencapai puncak-puncak Kejayaan Dan tetap Dia bermasalah Dengan dirinya Kenapa? Kembali Karakter kita abaikan Padahal karakter Adalah sesuatu yang Betul-betul Sangat dibutuhkan Oleh negeri ini Ya Tahun 2008 Saya mewawancara Mahathir Saya ke Perdana Leadership Foundation Di Malaysia Ngobrol-ngobrol Begitu Mahathir keluar Saya bilang Masya Allah Seperti Habibie Tapi Mahathir lebih uzur Usianya Lebih kecil Ngobrol-ngobrol Satu statement Yang membuat saya tercengang Saya bertanya Bagaimana Anda Membangun Malaysia Apakah disiplin dan Jawabannya sederhana Sebuah bangsa Yang tidak disiplin Jangan pernah Bercita-cita Menjadi Negara maju Saya hampir bertanya Kira-kira Negara mana itu Tunggu Ya Kalau jawabannya Indonesia Bisa Perang Padri Ketiga itu Ya Untungnya saya juga Tidak bertanya Kemudian saya bertanya lagi Dato Mengapa Anda Membuat Perdana Leadership Foundation Mengapa Anda Tidak membuat Mahathir Foundation Seperti Li Kuan Yu Institute Apa jawabannya Malaysia ini dibangun Bukan oleh seorang diri Malaysia ini dibangun Dengan Banyak orang-orang Jadi tidak cakap Awak Untuk membuat Mahathir Perdana Foundation Tahun 69 Setelah Li Kuan Yu Menjadi Perdana Menteri Dia mengatakan Singapura Dibangun dengan Sumber Daya Manusia Setelah 65 66 67 Suharto Membangun Indonesia Dengan sumber daya alam Li Kuan Yu mengatakan Nanti kita buktikan Kedepan Siapa yang lebih unggul Jadi adik-adik Sumber daya itu dua Ada sumber daya alam Itu anugerah Out of control Sumber daya manusia Itu ada di dalam diri kita Maka tinggal dua sekarang Anda cerdas Tidak berkarakter Rusak dan merusakkan Kalau Anda tidak punya jabatan Rusaknya Anda Hanya kepada keluarga Dan anak istri Tapi kalau Anda punya jabatan Maka jabatan Merusak seluruh tim Anda Ya Karakter kembali Apa yang menarik Dari keluarga Malaysia Keluarga Malaysia ini Seperti Indonesia Tempo doi loi Setiap anak-anak berangkat sekolah Ibunya rata-rata Mendoakan Dan pada waktu Hendak ujian sekolah Satu sekolah Yang muslim Solat hajat Yang nasaruh Pergi ke gereja Berdoa Ya Jadi Unggah-ungguh Etika di Malaysia Sangat dipegang Apa yang menarik Dari keluarga Singapura Keluarga Singapura itu Anaknya sudah didik Menjadi profesional Dulu Singapura Pasangan muda tidak mau Punya anak Kenapa Hidup di Singapura Mahal sekali Dan Taitnya Anda salah parkir Apartemen Dendaknya Mahal sekali Singapura Apa yang menarik Keluarga Jepang Keluarga Jepang itu Disiplinnya Nation building Yang terbaik di dunia Adalah Jepang Kenapa Kita lihat Kalaupun ibu-ibu Di Jepang Adalah hebat sekali Tidak ada pernah Namai seorang wanita Di Jepang Melewati prianya Kenapa Kalaupun wanita Jepang Sangat sibuk Dengan hebatnya Dia paham Sampai 7 tahun Karakter building Ada di tangannya Buat anak-anaknya Jepang Maka kita lihat sekarang Kedividen Jepang Hebat sekali Ya Apa yang menarik Dari keluarga Korea Keluarga Korea Itu ibu-ibunya Mengatakan kepada Anak-anaknya Anak-anak Anda harus jadi Bangsa hebat Jangan contoh Bangsa Jepang Jepang itu Sudah hebat banget Dan sekarang Korea Mengatakan seperti itu Berarti ada sesuatu Ya Sampailah saya Di Aceh Ditarik oleh Pak Kuntoro Di badan rehabilitasi Dan rekonstruksi Saya ketemu Orang Turki Dia mengatakan begini You're a nation I'm confused Kenapa ini Anda Di jajah Belanda 350 tahun Tapi Anda tetap Ahlan Tersenyum Memeluk mereka I'm confused Your nation Teman saya Kerja di Samsung Manager Orang Korea Bertanya yang sama Karena teman saya Manager Dia protes Kepada bosnya Anda sendiri Gimana dengan orang Jepang Dia mengatakan Yang orang Korea Tadi bosnya Oh saya dendam Sekali kepada Jepang Tapi dendam ini Saya kelola jadi produktif Jepang boleh mengeluarkan Mobil Honda Kami keluarkan Mobil Hyundai Jepang boleh mengeluarkan Jazz Kami mengeluarkan Gertz Kalau Anda membeli Elektronik Milik Merk Sony Macem-macem Jepang Itu sekarang sudah Packagingnya Samsung Ya Jadi Sony sudah Angkat kaki Dan sekarang Samsung semua Dan satu-satunya Industri Asia yang bisa Menggoyang Apple Samsung Industri musik Yang namanya seni Itu bisa didisiplinkan Menjadi industri hebat Tadi adalah seni suara Jadi kita lihat Gerakan apa Korea Orang Korea Apa yang menarik Dari keluarga Indonesia Pertanyaan besar bagi kita Ya Disiplin Indonesia Adalah tidak disiplin Jadi ibarat mobil Mobil itu begitu starter Kalau dia masuk gigi satu Endak jalan Maka seluruhnya bergerak Dengan disiplin Rodanya pun siap semuanya Siapa yang tidak disiplin Itu mematikan industri Jadi masih tidak Rusak dan merusakan Tapi bicara tentang Tidak jujur Apa beda jujur Dengan amanah Jujur itu apa adanya Ya Ada uang Tidak ada uang Dikatakan Kalau amanah itu Sesuai dengan ijab kabul Ya Orang jujur di Indonesia banyak Orang yang amanah di Indonesia Sedikit Contohnya Saya ke sebuah Si A Saya ada uang 10 juta Saya titip Besok saya ambil Saya ke si B Ini uang 10 juta Besok saya ambil Besok sore Problem sama kedua orang ini Saudaranya sakit datang Si A melihat Oh Pak Erie Bangun nomor 2 apa ini Berarti Orangnya So si A Boleh dong Kalau saya pinjamkan Dari 10 juta 2-3 juta Untuk orang sakit Oke Dia pinjamkan Kemudian si B Melihat saya Tubuh seperti ini Dia takut Oke Saya datang besoknya Kepada si A Mana uang 10 juta Yang saya titip Ini Pak 7 juta cash 3 juta kwitansi Jujur dia Saya ke si B Mana uang yang saya titip Ini Pak Utuk 10 juta Orang jujur di Indonesia banyak Orang amanah Di Indonesia Ya Jadi banyak cerita Luar biasa Dari Sabang sampai Marokai Di kwitansinya X rupiah Diterimanya adalah separuhnya Ya Hotel-hotel bisnis sekarang Luar biasa dasarnya Kemarin begitu Menteri Yudi Krishnani Mengatakan Tidak ada lagi masalah Seperti itu 60% Pemasukan hotel berhenti Sekarang dibolehkan lagi Masya Allah Kita pinjam uang Untuk sesuatu yang Kurang berguna Jadi Bagaimana Perjalanan Indonesia Kedepan Adik-adik Saya ditanya Bagaimana Anda menghadapi Atau anak-anak Ada ketidakadilan Usia saya Sudah sebentar lagi game Saya sudah masuk ISA Ya Sebentar lagi game ini Ya Saya sekarang sedang membuat buku Dompet 2 Huawei Karakter keluarga Karakter pemimpin Dan sekarang Saya membangun Lumbung desa Di desa-desa Kenapa desa Jumlah desa di Indonesia 80 ribu desa Banyaknya 71 ribu desa Dalam kondisi Miskin Kebijakan Indonesia Ada di Jakarta Masa depan Indonesia Ada di desa-desa Cara berpikir kita keliru Rusak dan merusakkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!